Halo, balik lagi bareng gue Irwan, kita lanjutin materi kita kali ini kita akan bahas tentang tipe data yang ada pada Excel jadi pada Excel itu sebenarnya ada 3 tipe data, yang pertama tipe data text kedua tipe data number, yang ketiga tipe data formula yang tipe data text itu seperti ABCD, misalkan nama Irwan nah ini tipe data text, biasanya secara default, secara default itu artinya bawaan dari Excelnya kalau kita mengetik tipe data text seperti ini, dia langsung text data kiri, langsung berada di kiri kalau kita mengetik number X1 misalkan, kalau kita enter, dia langsung ada di kanan ini secara defaultnya ya, secara bawaan dari Microsoft Excelnya seperti itu sebenarnya kita bisa ke samping kiri juga, cuman ini untuk menandai bahwa kalau di samping kanan, itu otomatis berarti dia adalah tipe data numeric kalau di samping kiri, itu ada tipe data text bagaimana kalau misalkan ada tipe data yang ada numeric dan text secara gabungan misalkan gini, Irwan 123 ini disebut dengan tipe data text atau numeric ini disebut dengan tipe data text, kenapa tipe data text? karena walaupun ada numeric dan berhubung dia tercampur dengan text maka dia disebut dengan tipe data text jadi kalau ada gabungan antara numeric dengan text, dia masuknya text jadi teracuni oleh text si number ini teracuni oleh text, sehingga ini disebut dengan data text kalau data formula kayak gimana? kalau formula itu ya kayak gini nih sama dengan 1 ditambah 1 nah itu, ini formula nih 1 tambah 1, ini tipe data formula nah terus kemudian jika kita ingin mengubah tipe data text ini menjadi tipe data numeric itu gimana? atau sebelumnya misalkan kan kalau kita mau ngetik nomor HP ini 0, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 kalau kita enter 0-nya akan hilang kenapa 0-nya hilang? karena dalam tipe data numeric 0 di depan 0 di posisi paling depan itu tidak sama saja tidak diakui keberadaannya kesian amat ya jadi kalau misalkan 0, 1, 2 ya jadi 1, 2 gitu 0, 8, 1 jadi 8, 1, 2 gitu sehingga dia tidak diakui keberadaannya terus gimana untuk memunculkan angka 0 tadi nah berarti kita harus mengubah ini menjadi tipe data text gitu gimana caranya? kita kembalikan lagi 0-nya nah terus kita kasih tanda petik 1 di depannya nah sehingga dia langsung berubah ke samping kiri ini disebut dengan tipe data text ya walaupun dia numeric secara kasat mata kita lihat ini adalah numeric tapi yang benar ini disebut dengan tipe data text karena yang pertama adanya di kiri terus yang kedua 0-nya bisa ke bawah gitu gampang ya cara membedakan mana tipe data numeric mana tipe data text jadi walaupun isinya nomor atau angka itu bisa jadi tipe datanya text ya jadi jangan terkecoh oke terus kemudian ini berarti tadi mengubah tipe data apa? mengubah tipe data numeric menjadi text gimana kalau dibalik sekarang? kalau dibalik mengubah tipe data text ini kan tipe data text mengubah tipe data text menjadi data numeric caranya gampang kita tinggal pakai sama dengan terus klik yang mana yang mau dijadikan yang mau diubah yang mana yang mau diubah sama dengan di klik terus plus 0 gitu nah sehingga dia berubah lagi menjadi numeric oke jadi untuk mengubah tipe data text menjadi numeric itu tinggal tambahkan plus 0 di belakangnya jangan lupa pakai sama dengan ya kalau mau mengubahnya kalau misalkan mau mengubah dari tipe data numeric menjadi text itu pakai petik 1 terus kalau yang ini gimana? apakah bisa diubah jadi numeric? ya gak bisa karena kan iruan ini text ya yang bisa diubah yang cuma bagian 1, 2, 3 nya doang ya jadi yang bisa diubah itu cuma bagian 1, 2, 3 nya doang kalau yang ini jelas bisa diubah semua karena kan ini isinya memang numeric gitu ya karena berhubung tadi ada petik 1 loh mas kalau misalnya kayak gini kan tinggal dihapus aja kalau kalau mau diubah ke tipe data numeric kayak gini iya kalau 1 kalau ada 1000 kalau ada 1000 data yang harus kita ubah menjadi tipe data numeric coba ya kayak gini lah misalnya nah segini aja sok masa mau diubah satu-satu kan gak mungkin jadi kita bisa copy aja kan dari sini tuh gitu ya maksudnya kalau diubah satu-satunya gak pengen pakai excel tuh ya gimana sih cara berfikirnya gitu ya itu disebut dengan tipe data text oke kita udah belajar yang pertama tadi ada tipe data numeric dia otomatis secara default dari excel nya langsung berada di posisi kanan text rata kanan maksudnya kalau tipe data text itu adanya di kiri kalau gabungan ini termasuk dalam tipe data text untuk mengubah dari tipe data numeric ke dalam data text itu tinggal pakai apostrope ya petik 1 untuk mengubah tipe data text menjadi numeric itu pakai plus 0 dengan syarat tidak ada text di dalamnya gitu itu ya terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati